Saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sedang melangsungkan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta peserta Pilkada 2017. Betul, Dero Hali berada di Baleks Dirman tempat rapat pleno berlangsung. Dede, bagaimana kondisi terakhir di sana? Ya, Rahma dan Tommy sampai saat ini rapat pleno terbuka untuk menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dalam Pilkada 2017 ini belum dimulai karena sampai saat ini masih menunggu bakal calon untuk memasuki ruangan sidang pleno yakni di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Dan sejauh ini memang untuk bakal calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni sudah memasuki ruangan dan juga didampingi oleh sedikitnya 100 dari partai pendukung untuk menyaksikan langsung penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan dilakukan pada sore hari ini. Dan selain itu ini tadi baru saja 5 menit yang lalu pasangan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang didukung oleh Partai Gerindra dan Partai PKS juga sudah tiba akan tetapi satu pasangan lainnya yakni bakal calon gubernur yang didukung oleh PDI Perjuangan dan 3 partai lainnya yakni Basuki Cahyapurnama dan Jarod Saiful Hidayat ini dipastikan tidak hadir dalam penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017 ini. Tetapi ini terlihat dari para pendukung yakni diantaranya adalah tadi sudah hadir ketua pemenangan Ahok Jarod ini sudah tiba dan alasan ketidakhadirannya Ahok Jarod dalam sidang pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini dikarenakan masih mengerjakan sejumlah hal yang harus dilakukan di Pemprov DKI Jakarta menjelang cuti bersama dalam prosesi kampanye yakni pada 28 hingga 11 Februari tahun 2017 mendatang. Dan dalam rapat pleno terbuka ini memang KPU DKI Jakarta tidak mewajibkan untuk bakal calon langsung hadir akan tetapi untuk rapat selanjutnya yakni pada esok untuk pengocokan atau pengundian nomor urut pasangan calon ini bakal calon yang sudah ditetapkan pada hari ini harus hadir. Dan nanti rencananya penetapan akan disampaikan langsung oleh ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan nanti dengan lebih dahulu untuk membacakan terkait verifikasi terkait berkas yang telah diberikan oleh bakal calon dalam pendaftaran 21 September hingga 23 September lalu. Dan nanti setelah pembacaan verifikasi langsung ditanda tangani terkait dengan penetapan calon gubernur yang lolos dalam pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Dan tadi ketua KPU DKI Jakarta Sumarno saat berbincang dengan kami mengisyaratkan bahwa tiga bakal calon yang sudah mendaftar ini memang akan ada kemungkinan lolos semua artinya akan maju dalam pertarungan pilkada DKI 2017 mendatang. Dan nanti rangkaian akhir dalam rapat pleno terbuka terkait penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini akan diserahkan terkait tim pengamanan untuk masing-masing calon. Nah ini sedikitnya nanti akan ada sepuluh petugas kepolisian yang memang akan terus melekat mengamankan selama masa kampanye dari masing-masing calon yang akan terpilih nanti. Dan Rahma dan juga Tommy tadi ketua KPU DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa nanti setelah ditetapkannya calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 KPU juga akan mengupdate terkait profil dan juga visi misi dari calon yang terpilih ini. Dan masyarakat diimbau untuk cermat untuk melihat terkait visi misi dan juga profil pasangan calon sehingga nanti tidak terbuai dalam hal-hal yang dilakukan oleh pasangan calon. Mengingat sejak mereka mendatar sosialisasi dan belusukan ini akan terus dilakukan. Ya, Rahma dan Tommy. Terima kasih. Terima kasih.